selamat menikmati jadi gak tau kenapa lagi ingin ini launching belum lama makanya mau saya review mumpung belum direview sama yang lain saya akan review blok moto-an 60 yang standarnya adalah 58 ini 62mm sebetulnya yang model lama ada moto-an bikin tracking dengan 58 standar oke kita akan cek down berapa sesennya oke kita lanjut bos udah saya siapin semuanya ini yang standarnya moto-an jadi gak usah pake blok standar karena lagi fokus ini yang 58 kelengkapannya packing ini pasti ada piston ring di dalam standar kalau ini murah bos ini di bawah 1 juta nah ini 58 belinya moto-an standar kelengkapannya cuma piston ring sama packing bosnya depend ini untuk blok terjangkau moto-an di melapanya ini belum porting coba lihat pengerjaan dinernya lumayan bagus coba lihat agak rata udah ya ini cukup lah untuk sekelas harga di bawah 1 juta kalau ini membrannya masih membran standar coba lihat saya cek pakai membran standar harusnya standar kalau ini tuh udah reset ini full standar dari moto-an harga di bawah 1 juta cuma kita lagi ngabas ini kita akan bahas yang ini bos nah ini kelengkapannya sama packing bos paknya harusnya lebih gede ini karena ini 62 kita buka isinya apa aja dan spesifikasinya apa hop nah ini dia bos kita akan unboxing yang 62 sama kita hitung CC nya muncul hop nih kelengkapannya ada pen ada clip ini ringnya biasanya ringnya Rick packing head sama blok tuh 62mm terus udah dapat membran ericet tapi ini KW ya ini ericet berarti bukan king bisa dicek nih udah di casting langsung ke ericet jadi bukan di porting sendiri tapi udah di casting langsung untuk ericet ini kalau king tuh ini lihat tuh spare jauh jauh kalau ericet tuh jauh kan nah bisa dicek tuh tuh selisihnya tuh jauh kan tinggal kalau di porting kayak gini di porting menjadi kayak gini udah setengah putih bos itu bisa hampir setengah hari itu kalian melting itu coba kita ulas lagi ke sisi lainnya selain ini udah menggunakan membran ericet tapi kita cek untuk lubang transfer 58 ini standar dan sebelahnya 62 udah lebar ya bos jadi tinggal namen dikit aja kalau masih dirasa kurang bosku belum di porting cuma lubang exhaustnya jauh lebih gede tapi berarti udah di casting disana bos lubang exhaustnya lebih gede udah gede ini yang luar yang dalam pasti jauh lebih gede juga jadi udah di casting lebih gede bukan sila porting ya tapi ini casting karena apa dari awal udah gede duluan oke saya akan bahas kelebihan dan kekurangannya kalau kelebihan ini cc pasti naik saya hitung cc nya dulu enggak bos saya hitung cc nya dulu karena di portongan itu sebetulnya dia ngeluarin 3 piston untuk board up pertama ini OS 61 atau 300 kalau di bahasa umum ranking 300 kalau 61,5 itu 3,5 dan 62 atau 400 jadi istilah lain ini adalah block up 400 mm OS 400 atau 62 mm yuk kita akan cek hitung ini banyak kan kalau pistonnya gini untuk blok-blok Y kalian tuh biar masih bisa dipakai panjang yang kalau gak salah daya tona gitu sampai OS 300 kalian bisa cek ke detona kalau gak salah ya kalau kalian pernah dapat detona 3,5 sampai 400 komen lagi terus setahu saya sih sekitar sampai 300 detona cuma kalau naik lagi ke 300 kalian akan susah dapat pistonnya salah satunya bisa menggunakan motoran kayaknya gue belum kenal bahas motoran ya ini pagi pertama bahas motoran kita hitung dulu untuk untuk 61 nya 61 mm itu ketemu CC 146 kalau 61,5 atau 3,5 OS nya 148 kalau 62 mm atau OS 400 itu ketemunya 150 150 atau 150 aja jadi sesinya jadi 150 bos oke kita akan detailing tentang sebetulnya ini enaknya PNT atau dimodif sih coba kalau dimodif apa yang kalian akan butuhkan bos bagus karena menurut saya ini untuk spek kayak gini sayang kalau membrannya pakai KW selain porting ya kalau porting wajib kalau porting wajib minimal kalian membran yang ini kan kopi atau KW yang bawahan motorannya jadi kalau saran saya sih khusus membrannya minimal kalian biar bagus itu harusnya pakai yang minimal kode 3 ek ek kalau 3 ek ek itu kalau 3 ek ek itu hasilnya touch 3 ek ek itu 125 set sama eric set betul kan itu nah ini 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 minimal harusnya pakai ori karena ori itu di sini ini karet dan ini ini jadi ini jauh lebih awet karena apa ini nampoknya nampok bahasa ini sama sih nah ini nampaknya ini langsung nampak ke karet kalau ini nampak ke aluminium tuh jadi ini jauh lebih awet dan terutama fibernya pasti kalau original lebih bagus standarisasi kuesinya itu jauh lebih bagus itu minimal kteo eric set itu nah itu minimal yang pertama kedua kalian bisa menggunakan vivos juga bisa sama ambilin dantoye sentok yang biasa yang eric set nah atau menggunakan vivos yang punya eric set ini vivos original yuk eric set vivos nah kalau vivos kurang dikit nih ini tinggal dicuap di sini nih ini kalau vivos ini APNP tuh tinggal kurang dikit lagi cuap di sini nih karena dia nyetok di sini nih ini kan aslinya bukan punya eric set tapi yamaha bansi gak ada vivos buat eric set yang ada buat yamaha bansi jadi kalau ini yamaha bansi buat reking dengan ukuran eric set kalau pakai punya king yang punya king maksudnya sama kayak itu atau yeset 85 jadi vivos eric itu yeset 85 kalau ini masih nah side gak bisa tuh dia terlalu longgar maksudnya gak sempurna karena banyak kurang vakum di kanan keringnya tuh jadi gak bisa pakai king ini gak bisa pakai king tapi wajib pakai eric set tapi anda masih perlu untuk porting lagi bos masalah piston kayaknya standarisasi dari motuan yang cukup lah masih punya ketahanan yang cukup buat kalian turun ataupun spec lain oke itu aja bos yang bisa saya bahas tentang mem tentang blok eric 62 mm dari motuan kalau mau tambah lagi ya paling minimal kalau pakai ini biar nambah umpama pakai nikat ini gak mau pakai vivos karena vivos itu kan sedikit banyak kalian akan banyak belanja untuk daunnya karena daunnya lumayan boros kalian kalau yang awet kan itu malah karbonya dikit justru lebih awet kalau terlalu banyak karbonya murni itu jauh lebih boros yang vivos ori kalau lo mau lebih sederhana ya pakai ori terus daunnya boyesen itu banyaknya patrotres dan spek balap lainnya pakai ini oke ceritian video dari saya untuk info bisa cek langsung di website paparesing.com dan untuk belanja kalian bisa langsung ke situ ada admin saya dan untuk bisnis tanpa modal bisa langsung kontak admin saya untuk bisnis dropship di marketplace dan sosial media anda dengan join member di paparesing.com oke jangan lupa bagikan bosku thank you nah ha ya nah bukan buah bota 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 sub indo by broth3rmax